Assalamu'alaikum Pak Theri. Oh, ini mahasiswanya Pak Anto. Iya, Pak. Kurusan ya? Dan berjenggot ya? Alhamdulillah, Pak. Apa di TBI itu yang menderita atau gimana? Kok kurusan itu? Enggak, Pak. Gitu, Pak. Siapa lagi yang di TBI? Bimbingannya Pak Handika ada dulu, tapi sekarang udah meninggal si Pak Almarhum Iqbal. Iqbal ya, Iqbal ya. Sama ini David Cipayu. Bimbingan Bapak juga kalau nggak salah. Oke, sorry nih saya pakai baju kaos nih di rumah soalnya. Iya, siapa lagi ya? Itu siapa yang bimbingan saya dengan Pak Handika, si itu. Apa yang cewek namanya? Oh, Saras. Saras, ya. Di astronomi kalau Kak Saras. Sama Kak Fira juga di astronomi, Pak. Kayaknya eko dari Mas Alvian ya? Ya, kenapa? Ada... Ini ada Ahmad Jafar nih ya. Jafar Arikli dari Korea, ya? Dari Korea, iya, Pak. Jafar, apa kabar Jafar? Kok nggak munculin muka? Jafar, ya. Dulu ketemu saya ya, Alvian ya? Waktu di mana, Pak? Di TB itu pernah. Di Bandung waktu itu saya konferensi atau apa ya? Kalau waktu baru lulus, memang waktu itu konferensi ada Bapak, ada Jafar, Samson, dan lain-lain. Iya, iya, iya. Bapak juga yang memperkenalkan saya ke Pak Fede waktu itu. Waktu kami konferensi. Oh, oke, oke. Iya, iya, yang bagus lah kalau gitu. Saya lihat itu, apa? Publikasinya udah mantap-mantap nih. Terus publikasi ya? Alhamdulillah, iya. Iya, syukurlah. Ini ya, Pak. Sertanya cuma segini apa? Belum diizinkan masuk, Pak Adam? Udah mulai, Pak. Pada, habis liburan mungkin, Pak, ya? Oh, iya, ini. Pada kemana, ya? Dosennya juga pada kemana, ya? Tidak tahu juga, Pak. Sebenarnya juga ada rapat, tapi ya sudah lah di. Iya, Pak Aziz lagi sibuk debat di WhatsApp grup alumni itu. Agak ramai banget. Hari lahir Pancasila itu. Waduh, debatnya. Ini live di YouTube, Pak. Mengingatkan saja, Pak. Saya bilang, ya, ini kan berbagai versi, ya. Ya, mau lahirnya secara hukum, gitu, de jure, atau secara fakta, de facto, ya. Cuma ya, problemnya ya, orang-orang yang pada ini sih, pada bertahan, gitu ya, pengennya versi dia yang benar. Ya, kita saintis sebenarnya sih. Tapi bagus juga sih, saya banyak pelajar, gitu, dari debat-debat, ya. Yang ditinggal, apa, 10 menit, udah 100, gitu, ininya. Ini saya tinggal berapa menit aja nih, udah 20, gitu, postingnya. Luar biasa, ya. Pasti, harus diingatkan nih, Pak Aziz. Iya, ya. Padahal saya udah pindah, loh, dari WhatsApp grup yang satu lagi, ya, yang alumni yang satu lagi. Wah, itu yang satu lagi tuh saya nggak tahan, karena maki-maki. Ini, kayak, mungkin tunggu lagi, dikit lagi, Pak, kalau langgung, kalau cuma segini, mungkin, biasanya sampai. Nah, ini, pada kemana, gitu. Pernyataannya juga nggak interes. Harusnya ditulis, ya. Harusnya. Mungkin udah pada cukup, ya, catwal seminarnya, udah ngambil berapa kali, udah cukup. Oh, mahasiswanya, ya, bisa jadi. Mahasiswanya sudah threshold-nya, sudah tercapai, jadi, jadi, seminar itu, niatnya adalah, apa? SKS. SKS. Jadi, kalau, seperti itu, saya katakan nggak berhasil, gitu. Ya, kadang-kadang ngeritik semua dosen ini. Dosen ini pada kemana? Ada Pak Supri. Nah, ini ada Pak Supri, ya. Saya bilang, di kampus saya dulu di Jerman itu, kalau, apa, kalau seminar institut, udah ditinggalin, tuh. Hanya berapa gelintir aja yang masih kerja. Yang lainnya, sih, mayoritas masuk, ya. Terus, yang sangat, itu, apa, sangat berkesan bagi saya ketika seorang, apa, menang Nobel itu yang, siapa itu yang, 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 antara orang Jerman yang di MIT itu, yang, apa, cold atom-nya, yang, yang punya mahasiswa itu juga, mahasiswa orang Indonesia, apa, gitu. Nah, itu, habis itu, kayak libur aja itu, dua institut, institut fisika, institut fisika nuklir itu, kayak libur itu, kosong, semua, datang. Nah, ketika pemenang Nobel yang, apa, yang, apa, pengembangan alam semesta itu, loh, yang dari Australia itu datang, yang datang ke situ, saya, Pak Handika, Pak Aziz, sama ini, sama, apa, Suhario, yang, orang pemenang Nobel, loh. Ini mungkin kaget juga, mereka. Eh, pemenang Nobel itu, kaget juga, ya, nih, fisikawannya, apa, nih, datang. Ini Pak Aziz saksi, nih, Pak Aziznya. Pak Aziz datang juga, kan, waktu pemenang Nobel itu, yang dari Australia itu, yang, apa, presiden. Iya, Pak, saya ikut di foto. Nah, itu ikut di foto. Saya kira, gara-gara itu, Pak, yang Prabowo bilang, hanya satu profesor fisika di Indonesia. Padahal Prabowo nggak hadir, ya, Pak, ya? Iya, tapi, klaimnya sih, pemenang Nobel itu ketemu dia. Ya, pemenang Nobel fisika yang datang ke UI, siapa lagi, Pak? Iya. Nggak, memangnya, pemenang Nobel itu yang menyampaikan, kata-kata bahwa, hanya ada satu profesor fisika di Indonesia. Ya, nggak tahu, kemungkinan besar, ya, iya, ya. Kan, yang profesor fisika yang datang cuma satu, ya, saya sendiri, kan? Itu salah kita juga, Pak, terlalu hanya membatasi menyebut profesor, bagi yang sudah full profesor. Iya, sih. Coba kalau pakai bahasa yang umum dipakai di luar negeri. Dosen profesor. Nah, kita punya banyak profesor, Pak. Tapi, seperti cerita saya tadi, Pak, ketika pemenang Nobel yang Kult Atom dari MIT itu ini, apa, presentasi di Mines, itu kosong, Pak, institut, dua institut itu kosong, Pak, kayak libur, semuanya hadir, ya. Semuanya. Jadi, mungkin bayangan si pemenang Nobel itu, ketika dia datang ke UI itu, semua dosen fisika, ya, pastilah hadir. Tidak peduli fisika apa, gitu. Kalau di sini, siapapun, maksudnya, sekali berapapun saintisnya, kalau bidangnya tidak pas dengan dengan orang yang mempertimbangkan, mau hadir atau enggak, ya, itu tidak peduli, Pak, pemenang Nobel. Dia harus pas banget, ya. Tidak ada istilahnya mau mengembangkan wawasan, gitu, ya. Ya, mestinya begitu, sih. Ini, Pak Adam, ini udah ada Pak Aziz, udah sah, nih, dikulangin. Sudah 20. Maaf, saya wakilin kan foto saja, ya. Lagi tinju, Pak. Saya juga. Saya tutup, nih. Anak saya lagi sekolah juga. Oke. Oke, kalau gitu, udah saya buka, karena sudah sekitar 20-an sampai 30 orang yang hadir. Kita bisa mulai seminta. Ini mungkin, mungkin, Pak Adam, karena sebagian, sebagian karena salah saya, mungkin lupa merimain. Bukan merimain saja. Lupanya saya juga lupa, ini, memfollow. Jadi, barusan saya kirim reminder, semoga sih, memberi efek. Jadi, itu gara-gara kemarin sangat sibuk, plus sakit juga, jadinya sampai hal gitunya lupa. Mohon maaf, ya. Mohon maaf kepada pembicara juga, nih. Mas Alfie. Iya, Pak. Ya, semoga nanti bermulai bermunculan, ya. Perlu diklarifikasi statusnya dulu, nggak, Pak? Pak Imam yang kemarin. Penting, kah? Oke. Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, silakanlah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jumlah pesertanya sudah cukup banyak, kita bisa mulai seminar kita kali ini. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari internal ya, internal kita, yaitu internal UI. Ada riset yang sekarang sedang riset di UI, kolaborasi dengan Pak Anto. Beliau namanya adalah, panjang ya, nama Muhammad Fitrah Alfian Rangga Sakti. Namanya panjang. Yang, apa namanya, yang familiar di publikasinya, biasanya singkatanya MFR Sakti. di dokter yang sakti adalah, kita ketatangan dokter sakti kali ini. Panggilan umum oleh kolega apa kalau di Indonesia? Kalau waktu kuliah si Alfian, Pak. Alfian. Memang preferi panggil Alfian. Iya. Oke. Ya, kita panggil Mas Alfian. Ya, Pak Alfian. Beliau S1-nya dulu di UI, dengan efek of incombinous person spreading in person stars. Sama Pak Anto kayaknya. Kemudian, Master dan dokternya dilanjutkan di ITB. Nah, beliau juga sudah berpengalaman ya, melakukan riset di berbagai tempat, selain di Indonesia, juga di University of Satskate C1. Gimana itu, Mas? Bilih Kanada. Bilih Kanada. Dan beliau juga sudah banyak melakukan publikasi, publikasi ilmiah, dan banyak yang menulis pertama di jurnal-jurnal yang bagus, mulai dari jurnal physics talk universe dan lain-lain. Jadi, saya rasa ini adalah suatu kesempatan baik untuk mahasiswa untuk mengetahui perkembangan riset yang dilakukan di UI. Dan juga, karena beliau termasuk peneliti muda, dan itu sangat penting untuk mahasiswa untuk mendengarkan penelitian di Okana, karena nanti apabila misalnya riset di bawah Pak Anto, maka kebanyakan pembimbingan teknis akan dilakukan oleh Mas Alvian, misalnya. Seperti itu. Jadi, ini adalah suatu kesempatan emas, dan saya harap mahasiswa banyak bertanya dan banyak interaksi dengan beliau. Dan tanpa menunda lagi, silakan Mas Alvian untuk share screen dan mulai presentasinya. Kira-kira sampai jam setengah tiga, jam dua lewat seperempat, nanti kita bisa mulai tanya-jawab di situ. Waktu datang tanya, saya persilahkan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bekerja bersama Profesor Anto Sulaksono. Pekerjaannya masih seputar tentang teori gravitasi. Satunya ini pekerjaan kami, yang akan saya presentasikan juga di sini. Judul dari presentasi kali ini adalah CFT Duals on Kern-Human Not Quintessence Black Holes in Rastal Graffiti. Memang itu tampilannya emang ini ya? Tampilannya kayak landscape tapi portrait yang gak full gitu. Mungkin HP-nya bisa diputar dikit kali. Ini pakai HP ya? Ini landscape sih. Pakai handphone ya. Semuanya gimana? Tampilan presentasinya apakah cukup besar atau? Kalau di saya satu halaman, satu screen sih. Jadi kalau di laptop ini hanya sepertiga. Jadi tampilannya kayak landscape atau portrait, tapi banyaknya hitam terus di tengah-tengah ada landscape gitu. Kalau bisa gak dari Pak Adam mungkin yang share? Oke, saya share skin. Kalau dari saya mungkin gak bisa. Oke, gimana kaya tanya Pak? Ya, jauh lebih baik. Silahkan Mas Fitra. Secara garis besar, riset ini mempelajari tentang aspek kuantum dari lubang hitam yang mana merupakan secara garis besar tentang teori gravitasi. Tapi untuk mempelajari teori gravitasi ini, kami menggunakan teori medan kuantum yang diwakili oleh CFT. Jadi CFT ini sendiri adalah Conformal Field Theory atau teori medan konformal yang mana merupakan teori medan kuantum yang di mana terdapat simetri tambahan berupa scaling pada teori kuantum ini. Next. Outline kurang lebih. Yang pertama, saya akan jelaskan introduction dulu terhadap idea CFT correspondence. Apa itu nanti akan jelaskan. Lalu ada dua pekerjaan besar yang saya presentasikan kali ini. Yaitu aplikasi idea CFT correspondence untuk lubang hitam yang ekstremal dan juga untuk yang jenerik atau non-ekstremal. Lalu nanti akan ditutup dengan kesimpulan. Next. Pertama, bagian pertama adalah introduction-nya dulu. Jadi, pertama-tama perlu dicatat ADS-CFT ini ada dua bagian penting yaitu ADS dan CFT. ADS itu adalah singkatan dari anti-desiter dan CFT tadi sudah disebutkan Conformal Field Theory atau teori medan konformal. Jadi, ini merupakan suatu metode yang berusaha menggabungkan teori kuantum dan juga teori gravitasi. Yang mana, yang kita tahu di fisika sampai sekarang memang teori untuk unified teori atau teori yang berusaha menggabungkan grafiti dan juga kuantum itu masih sangat sulit untuk didapatkan. Tapi selain cara ini, ada di CFT correspondence, ada juga misalnya kuantum gravitasi, atau juga ada sering teori mungkin yang memperdalam bidang itu. ADS-CFT correspondence ini sebutannya banyak sebenarnya. Jadi, tidak hanya top ADS-CFT, tapi ada juga yang menyebut sebagai holographic theory, ADS-CFT duality, duality atau correspondence itu sama. Terus ada gauge gravity duality, bulk boundary duality, field theory atau fluid gravity, dan juga ada gauge string duality. Karena di sini secara garis besar yang pasti berusaha menyatukan gravity dan juga teori gauge atau teori medan. Nah, ini ada referensi utamanya buat yang memperdalam tentang ADS-CFT ini. Aplikasinya untuk banyak hal, ada di Dukunat Sume, ADS-CFT duality user guide tahun 2016. Next. ADS-CFT duality ini atau correspondence ini mengklaim bahwa teori atau teori medan di 4 dimensi itu yang terkopel dengan kuat sama dengan teori gravitasi di 5 dimensi yang diwakili dengan ruang waktu ADS. Jadi di sini dikatakan bahwa kedua teori ini ekivalen. Dan lebih diperumum lagi bahwa terdapat ekivalensi antara teori gravitasi di N plus 1 dimensi dengan teori medan kuantum di N dimensi. Next. Teori gauge atau teori medan ini kan secara umum dia mempelajari hanya 3 gaya utama yaitu gaya elektromagnetik, gaya interaksi kuat, dan interaksi lemah. Tapi sampai sekarang teori gauge ini masih belum bisa benar-benar menyatukan teori gravitasi. ADS-CFT ini muncul itu sekitar tahun 1997 paper pertama kali yang yang mempublis tentang ini adalah karya oleh Malda Sena itu profesor dari Amerika Latin kalau nggak salah dan itu papernya dia menjadi paper yang paling banyak visitasi sampai sekarang di fisika teori. Jadi dia muncul teori ini muncul untuk berusaha menyatukan teori gauge pada strong coupling. Contoh aplikasinya kalau di beberapa cabang fisika itu ada di QCD dia di quart blown plasma lalu di condensed matter physics ada juga dia untuk mempelajari superkonduktor atau lebih dikenal dengan holographic superkonduktor. Jadi idea safety ini sebenarnya bukan hanya untuk yang seperti yang saya kerjakan di black hole tapi metode ini bisa digunakan untuk berbagai macam perhitungan di fisika dan berbagai macam cabang di fisika. Cuma saya disini hanya memperdalam untuk black hole sampai saat ini. Teori ini atau idea safety correspondence ini mengatakan bahwa teori gauge yang yang terkopel kuat yaitu contohnya medan gauge itu pasti memiliki pasangannya atau dualnya istilahnya di fisika dualnya yang terkopel lemah di teori gravitasi. Kenapa sebelumnya dikatakan bahwa kenapa teori lima dimensi itu berhubungan dengan teori empat dimensi. Lima dimensi gravitasi dengan empat dimensi teori medan. jawaban intuitif yang cukup bisa menggunakan black hole karena black hole itu merupakan suatu sistem thermal yang memiliki temperatur finit dimana saat dia memiliki temperatur tentu dia berdasarkan hukum termodinamika dia akan memiliki entropi atau derajat ketidak peraturan. Untuk entropi black hole itu sendiri dia sebanding dengan luasan dari lubang hitam itu sebagaimana yang pernah diturunkan oleh Stephen Hawking yang dikenal dengan nama entropi Bekenstein Hawking itu entropi dari lubang hitam sebanding dengan seperempat dari area lubang hitam. Ini tapi berbeda dengan statistikal entropi yang ada di teori medan yang mana kita tahu bahwa entropi itu sebanding dengan kolumen kalau di teori medan tapi perlu diingat bahwa di area di lima dimensi bisa dikatakan juga sebagai volume di empat dimensi jadi disitulah terlihat ada korespondensinya teori di lima dimensi dengan teori di empat dimensi jadi bisa juga dikatakan ini masih berupa teori bahwa sebenarnya black hole itu atau lubang hitam itu hidup di lima dimensi tapi kita bisa menjelaskannya atau mempelajarinya dengan teori di empat dimensi ini next ini bisa dibilang sebagai kesimpulan dari ADS-CFT korespondensinya sendiri jadi teori gauge yang terkopel kuat pada temperatur pinit atau temperatur yang berhingga itu ekivalen dengan teori gravitasi pada lubang hitam ADS nanti akan dijelaskan apa itu lubang hitam ADS mungkin yang masih yang belum tau secara sederhana atau mudahnya kalau kita kaitkan dengan persamaan ADS-CFT itu mengklaim bahwa fungsional generating fungsional atau fungsi partisi dari kedua teori ini itu ekivalen jadi fungsi partisi di teori gauge sama dengan fungsi partisi pada black hole di ruang ADS next jadi disini spesifik akan memanfaatkan ADS-CFT correspondence untuk mempajari termodinamika dari lubang hitam kita tahu termodinamika lubang hitam hukum-hukum termodinamika lubang hitam itu diturunkan pada awalnya oleh Stephen Hawking dengan menggunakan studi perbandingan bisa dibilang seperti itu dia membandingkan termodinamika pada teori termodinamika yang kita tahu seperti biasa dengan termodinamika dengan besaran-besaran yang menghadap lubang pertiluasan lalu temperatur Hawking yang diturunkan oleh dia sendiri lalu juga dibandingkan dengan ada yang namanya besaran berupa percepatan gravitasi nah itu dia berusaha membandingkannya dan mendapatkan ternyata ada kesembandingan antara entropi di teori yang kita tahu dengan entropi dari termodinamika dari lubang hitam nah deskripsi ini dikenal dengan lebih dikenal dengan deskripsi makroskopik karena memang proses penurunannya tidak berasal dari fungsi partisi nah sampai sekarang memang asal-muasal dari deskripsi mikroskopiknya dari lubang hitam entropi lubang hitam itu masih dipertanyakan masih belum ada teori yang benar-benar bisa menjelaskan bagaimana sih fungsi partisi dari lubang hitam itu karena memang kita tidak tahu lubang hitam itu isinya seperti apa karena memang setelah kita masuk even horizon dari lubang hitam itu teori fisika yang kita kenal sudah breakdown istilahnya karena terdapat singularity juga di dalam lubang hitam tapi di dalam teori medan fungsi partisinya atau termodinamikanya itu sudah jelas sudah teridentifikasi dengan baik jadi dengan idea safety ini kita bisa mempelajari termodinamika termodinamika dari lubang hitam yang mana cukup berbeda dengan pemanfaatan idea safety pada QCD dan condense meter karena disana yang terkopel kuat adalah teori gauge-nya dan iya teori gauge-nya sedangkan disini yang terkopel kuat adalah teori gravitasinya tapi tetap memanfaatkan bahwa terdapat ekivalensi antara kedua teori ini jadi disini idea safety digunakan untuk mempelajari entropi dari lubang hitam yang mana menggunakan kalkulasi atau fungsi partisi dari teori medan jadi idea safety kembali lagi saya katakan bahwa diwakili oleh dua aspek penting yaitu teori gravitasi yang direpresentasikan oleh ruang waktu anti-siter dan juga pada teori medan kuantumnya diwakili oleh teori medan konformer nah ini sedikit penjelasan tentang ruang waktu ADS yang akan kita manfaatkan nanti jadi yang paling penting dalam riset ini adalah ruang waktu ADS dua dimensi dan tiga dimensi kenapa nanti akan dijelaskan pada ruang waktu ADS dua dimensi dia memiliki isometri SO2.1 sebanding dengan isometri SL2R SO ini super super spesial ortogonal dimana ada dua koordinat ruang dan satu koordinat waktu yang sebanding dengan SL grup SL itu grup spesial linear dua dimensi dimana matriksnya itu real matriks 2x2 real yang juga ada simetri translasi U1 nah disini bentuk ADS dua itu bisa dilihat di persamaan satu ya disitu saat Z nya kita asumsikan hilang itu menjadi ruang waktu ADS dua dimensi dan yang cukup penting juga adalah ruang waktu ADS tiga dimensi yang mana isometrinya adalah SO2.2 yang sebanding dengan SL2R dikali SL2R bisa dilihat bahwa di gambar sebelah kanannya bahwa teori medan konformal itu hidup di boundary dari ruang waktu ADS jadi kita nanti akan mempelajari sebenarnya mempelajari boundary dari ruang waktu ADS itu untuk lihat keterkaitan antara ADS dan CFD nya dan pemanfaatannya pada ruang itu next ini sedikit tentang teori medan konformal jadi kalau di teori medan kuantum kita mengenal simetri translasi dan rotasi pada teori medan konformal ada simetri tambahan berupa scaling dan juga simetri yang disebut simetri konformal spesial disini tidak saya tunjukkan bagaimana bentuk matematiknya tapi semua tapi teori medan konformal ini akan memenuhi transformasi yang diberikan pada persamaan dua dimana faktor yang ada disama dengan sebelah kanan itu merupakan faktor konformal yang E pangkat epsilon Fx dimana kalau untuk teori medan kuantum biasa dia akan sama dengan satu jadi metriknya akan invariant terhadap transformasi translasi dan rotasi nah konformal grup konformal ini dia membentuk grup on compact dengan simetri umumnya SO P plus 1 O ma K plus 1 dimana dimensinya adalah P ditambah K jadi kita memperumum ini bisa teori medan konformal bisa untuk N dimensi konsekuensi dari translasi konsekuensi dari simetri konformal ini akan menghasilkan persamaan kiling 3 dan 4 persamaan kiling ini nantinya akan bermanfaat untuk kita bisa menghitung generator dari simetri dari lubang hitam yang kita kerjakan kita bisa lihat di persamaan 3 kalau di teori medan kuantum biasa dia tidak ada faktor konformal yang di bagian kanan itu dikenal dengan persamaan kiling biasa dengan persamaan kiling konformal nah ini ada adalah beberapa publikasi yang related dengan presentasi kali ini yang pertama itu pekerjaan saya waktu S3 nah ini tentang penghitungan solusi lubang hitamnya dan yang kedua memanfaatkan aplikasi IDSF correspondence ini untuk selubang hitam yang telah saya hitung sebelumnya ini merupakan pekerjaan saya waktu postdoc di ITB dan ada juga bagian dari pekerjaan saya sekarang yang berkolaborasi dengan Pak Anto Pak Freddy Zen dan juga Pak Agus Rosso dari ITB yang sedang dikerjakan masuk ke bagian yang pertama CFD duals on rotating black holes untuk kasus yang ekstremal pekerjaan ini yang paling pertama dikerjakan oleh Guika dan kawan-kawan yang dipublish pada tahun 2009 di physical review waktu itu paper ini cukup banyak yang mencintasi karena memang merupakan semacam breakthrough yang bisa akhirnya ada satu cara yang bisa mengkaitkan teori kuantum dan juga teori gravitasi ini cukup banyak citasinya dan menjadi istilahnya patokan bagi orang-orang yang mengerjakan DSCFT koresponden untuk lubang hitam next ini adalah metrik ruang waktunya untuk lubang hitam turn human not quintessence black hole di rastal graffiti ini waktu itu saya hitung secara matematis ditunjukkan pada persamaan 5 dimana ada beberapa parameter di metrik ini mungkin untuk kawan-kawan yang belum yang masih awam dengan metrik ruang waktu mungkin mengenal tentang ruang waktu min-kowski itu adalah ruang waktu yang flat atau datar sedangkan ini adalah black hole yang mana dia ruang waktunya tidak flat atau melengkung disini untuk lubang hitam yang saya tunjukkan ini ada beberapa memiliki beberapa parameter contohnya ada di bawahnya itu ada M besar itu masa lalu E kecil adalah muatan listrik ada G muatan magnet ada N itu muatan nut dimana nut itu muatan nut itu sampai sekarang masih hipotetik karena belum ada bukti observasinya dan dia diambil nama nut itu dari nama orang yang menghitungnya waktu itu itu nyuman unti tamburino lalu ada alpha r epsilon alpha itu dari kuantesens dan epsilon di bawah itu ada definisinya pemegaki adalah parameter pesamaan keadaan dari kuantesens nah kuantesens ini sendiri mungkin banyak yang belum tahu juga merupakan suatu objek atau materi yang dipercaya menjadi menjadi salah satu model dark energy yang menyebabkan percepatan di alam semesta nah disini kita melihat kita melihat bahwa kuantesens ini berinteraksi dalam objek astrofisik yang kecil yaitu misalnya kita asumsikan dia berinteraksi dalam black hole nah ini dikerjakan dalam teori gravitasi rastal apa itu teori gravitasi rastal next yang paling awam orang tahu adalah teori gravitasi Einstein teori gravitasi Einstein itu pertama kali diformulasikan tahun 1915 oleh Einstein lalu pada tahun 71 rastal seorang ilmuwan fisikawan juga mencoba mengasumisikan bahwa kalau di Einstein itu kovarian derivatif pada persamaan 6 itu sama dengan 0 atau dia energi momentumnya konser nah rastal ini mengasumisikan bahwa energi momentumnya itu tidak konser tidak kal dimana dia sebanding dengan suatu parameter lambda dan turunan dari rici skalar rici skalar ini adalah skalar yang bisa dibilang skalar kelengkungan dari buang hitam untuk persamaan rastal ini untuk asumsi rastal ini dia menghasilkan persamaan yang ditunjukkan pada persamaan 7 dimana game nyu adalah tensor Einstein dan kappa adalah konstanta lambda adalah tadi rastal kopling konstant dan game nyu adalah metriknya r adalah rici skala dan game nyu adalah energy momentum tensor pada teori Einstein dia diansumsikan lambdanya sama dengan 0 itu akan kembali menjadi persamaan medan Einstein untuk persamaan ini kita kenal dengan persamaan Einstein rastal ada juga yang menyebutkan sebagai persamaan rastal untuk ini menariknya disini rastal ini kita bisa buat suku yang ada lambdanya ini menjadi bagian dari energy momentum tensor yang mana r sama dengan yang ditunjukkan pada slide sehingga rastal gravity ini juga dipercaya bahwa merupakan suatu kasus spesifik dari teori gravitasi FRT yang mana FRT diasumsikan berbentuk r plus beta t beta adalah suatu konstanta nah ini ditunjukkan di paper yang belum lama dipublish di physical review di tahun 2019 dan juga di general relativity and gravitasi tahun 2019 nah black hole yang saya tunjukkan disini mengasumkan ada dua materi penting yaitu medan elektromagnetik dimana tensile energy momentum ditunjukkan pada persaman 8 dan juga kuantesens yang ditunjukkan pada persaman 9 nah ini adalah besaran-besaran termodinamik yang kita hitung berdasarkan perhitungan seperti yang dilakukan oleh Hawking Stephen Hawking ini dipublish pada Anas of Physics tahun 2020 dimana temperatur Hawking-nya dan luasan black hole-nya serta angular momentum-nya ditunjukkan pada persaman 10 seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada teori atau entropi Bekenstein-Hawking entropi itu sebanding dengan luas dari lubang hitam atau seperempat dari luas lubang hitam sehingga ditunjukkan pada persaman 11 penasaran entropi ini ada dua besaran lain yang cukup penting tapi disini tidak akan dibahas yaitu adalah potensial elektromagnetik dan juga gaya yang berkaitan dengan quintessence tetah yang paling penting disini adalah luasan lubang hitam dan juga entropi next pada paper saya sebelumnya ditunjukkan bahwa lubang hitam itu memiliki luasan sebanding dengan entropi sebanding dengan luasan lubang hitam next hasil ini sesuai dengan perhitungan dari DAS dan kawan-kawan dipubst di EPJC tahun 2018 yang mengenai entropinya sama dengan entropi Hawking Stephen Frankenstein Hawking tapi ini juga berlawanan dengan perhitungan yang dilakukan oleh Morotpor dan Salako dipubst di Athens High Energy Physics tahun 2016 dimana dia menunjukkan bahwa ada koreksi itu ditunjukkan pada persamaan 12 nah lewat pekerjaan saya ini juga saya akan berusaha menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa entropi yang dihasilkan itu tidak ada koreksi dengan menggunakan Aidil Safety Correspondments next pada keadaan ekstrim kita mengasumsikan bahwa horizon dari lubang hitam itu hanya ada satu dimana kita tahu kalau untuk lubang hitam lubang hitam ker mungkin ada yang tahu juga lubang hitam ker itu memiliki dua horizon jadi mereka tepat menjadi satu horizon nah disini kita juga menggunakan asumsi tersebut bahwa hanya ada satu horizon yang menjadi lubang hitam yang ekstrim kita meninjau di region di dekat horizon untuk meninjau kita perlu menunjukkan metrik yang metrik yang ekstrimal dan near horizon ditunjukkan pada persamaan 13 itu transformasinya lalu dengan menggunakan transformasi tersebut maka metrik yang ditunjukkan seperti pada persamaan 14 nah perlu dicatat juga disini event horizon itu kan dapat dihitung dari tadi pada slide sebelumnya dari fungsi delta nah sedangkan pada lubang hitam ini fungsi delta itu bukan merupakan persamaan kuadrat jadi ada lebih dari satu event horizon yang bergantung juga pada konstanta rastal dan juga parameter quintessence nah untuk menghasilkan dua event untuk menghasilkan satu event horizon saja disini saya menggunakan aproximasi yang ditunjukkan pada persamaan yang bagian bawah kemudian V adalah konstanta disini kita aproximasi hingga order kedua nah ini lalu next ini karena kita melibatkan medan elektromagnetik tentu ada potensial elektromagnetik juga yang ditunjukkan pada persamaan 15 dan untuk keadaan near horizon nya ditunjukkan pada persamaan 16 kita sudah menggunakan transformasi gauge untuk membuang suku-suku yang tidak penting next nah metrik ekstrim near horizon ekstrim tadi yang kita tunjukkan pada persamaan 14 itu memiliki beberapa killing faktor yang ditunjukkan pada persamaan 17 killing faktor ini sendiri adalah generator dari simetri-simetri jadi kita bisa melihat muatan atau ya muatan yang dimiliki oleh lubang hitam dari generator yang ada dan disini terlihat yang paling terlihat ada yang paling atas Delphi itu merupakan simetri generator dari simetri azimuth yang menghasilkan muatan momentum angular dan juga ada X1 yang merupakan transaksi waktu yang menghasilkan generator energi nah dari generator generator atau killing faktor ini kita bisa menggunakan tadi persamaan killing untuk melihat isometri grupnya dan ternyata setelah dihitung isometri grupnya adalah SL2R dikali U1 yang mana kalau kalau masih ngetelai tentang ADS ini juga merupakan isometri grup dari ruang ADS dua dimensi mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa balik ke slide nomor 19 ya kepersamaan 14 disitu dua suku di depannya min R kuadrat B tau kuadrat ditambah DR kuadrat per R kuadrat itu merupakan suku yang menunjukkan struktur ADS next jadi metrik yang kita dapatkan dia memiliki struktur ADS 2 cross S2 atau bola di dua dimensi nah ini merupakan hint yang cukup indah bisa dikaren indah untuk mempelajari ADS CFT correspondence karena memang pada keadaan ekstrim ini ternyata dia memiliki simetri ruang ADS next kita ingin membuktikan bahwa entropi Bekenstein Hulking yang merupakan entropi makroskopik itu sama dengan entropi dari CFT dimana entropi dari CFT dikenal dengan nama formula CARDI dipenuhkan pada persamaan 18 nah disitu CL CR merupakan muatan sentral yang dihitung dengan menggunakan grup simetria simpotik dan juga ada TL dan TR merupakan temperatur dari CFT yang dihitung dengan menggunakan vakum prologue turning next pertama kita masuk untuk menghitung sentral charge dulu untuk menghitung sentral charge kita gunakan asimptotik simetri group atau ASG yang pertama kali dihitung oleh Brown-Hannouks pada tahun 1986 untuk menghitung sentral charge dari ruang ADS 3 dimensi jadi disini kita mengasumsikan bahwa metrik ada terdapat beviasi metrik yang kita simpulkan dengan H-MUNU dimana ada game MUNU merupakan metrik background-nya yaitu metrik lubang hitam ekstrim yang kita dapatkan lalu kita gunakan persamaan killing konformal yang di awal sempat ditunjukkan kita gunakan persamaan killing konformal tersebut kita ekspansi faktor killing-nya di komponen radial-nya dengan kita pilih kondisi batasnya ditunjukkan pada persamaan 19 pada deviasinya jadi kita 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 hitung faktor-faktor killing-nya tapi kita batasi sampai deviasi yang kita inginkan di tunjukkan pada persamaan 19 nah dari situ dihasilkan devioromorphisme atau persamaan killing-nya faktor killing-nya ditunjukkan pada persamaan 20 nah di persamaan 20 ini terlihat ada translasi azimut dan juga radial next nah devioromorphisme sebelumnya itu dapat membentuk aljabar yang dikenal dengan nama aljabar firasoro itu diambil dengan nama orang yang menghitungnya yang ditunjukkan pada persamaan 21 nah aljabar ini dikenal dengan nama secara spesifik ini dikenal dengan nama aljabar width karena memang tidak ada suku tambahan yang dikenal dengan central charge atau muatan sentralnya karena aljabar ini memang masih bersifat aljabar klasik nah selanjutnya kita akan menghitung aljabar atau yang digenerasi dari suatu muatan ki muatan ki ini merupakan muatan yang digenerasi oleh faktor-faktor killing yang kita dapatkan sebelumnya kita semisal kan misalnya ada puasong bracket dari muatan-muatan ini untuk ki misalnya ki kai dan juga ki ci ini dia akan menghasilkan suatu suku ki suatu ki ditambahkan suatu suku sentral atau k nanti disini suku kala yang memiliki muatan sentral yang kita inginkan persamaan dua-dua ini sudah termasuk persamaan kuantum karena kita sudah menggunakan kita sudah menggunakan muatan yang berupa operator selanjutnya kita juga menginginkan syarat batas tambahannya berupa bahwa muatan yang didapatkan dari translasi waktu itu menghilang jadi kita hanya mendapatkan satu muatan sentral saja karena kan kita sebelumnya ada CR dan CL jadi CR kita asumsikan menghilang dan sesuai dengan syarat batas yang kita inginkan lalu sentral term K tadi didefinisikan pada persamaan 23 yang mana ada K tebal itu disebut sebagai superpotensial yang definisinya didefinisikan pada persamaan 24 penurunan ini cukup panjang ini kita mengasumikan bahwa persamaan medan Einstein itu diekspansi sampai order linier kita masukkan tadi deviasi-deviasi yang kita dapatkan ke persamaan ini selanjutnya next di asimtotik tahinga hanya kita akan mendapatkan persamaan 26 yang mana yang akan memberikan kontribusi pada muatan sentral itu hanya UK TR kita kita dev 26 itu dengan versi quantumnya jadi 27 maka didapatkan persamaan 28 persamaan 28 ini kalau di sekitar cukup terkenal dikenal dengan nama aljabar kerosoro dimana ada suku paling kanannya itu dikenal dengan nama central term yang memiliki central charge yang disini central charge sama dengan persamaan 29 next udah ganti set kita sudah mendapatkan muatan sentralnya next selanjutnya kita akan menghitung temperatur konformalnya kita pertama mulai dengan mengekspansi suatu medan kuantum pada horizon dari lubang hitam itu yang mana tunjukkan pada persamaan 30 nah medan kuantum ini memiliki kita expand dengan karena lubang hitam ini memiliki translasi waktu dan juga translasi azimuth jadi kita bisa ekspansi seperti pada persamaan 30 nah setelah kita melakukan trace pada horizon maka vakum nya menjadi matrix density diagonal yang memiliki agent basis berupa energi dan momentum angular yang mana energinya adalah omega dan angular momentumnya adalah M di situ pada persamaan 31 nah ini sama dengan kita sama dengan pada CFP itu E pangkat NL per TL dikurang NR per TR dari situ kita bisa nantinya bisa menghitung TL dan TR nya tapi sebelumnya kita perlu menggambarkan besar omega dan M dalam koordinat near horizon yang ditunjukkan pada persamaan 32 dan 33 kita dapatkan NR dan NL selanjutnya next nya tadi kita akhirnya dari persamaan 31 bisa didapatkan definisi dari temperatur TR dan TL saya lupa menyebutkan bahwa TR di sini bisa disebut juga sebagai left dan right moving temperatur atau kadang juga disebut sebagai ciral dan non-ciral temperatur karena mewakili dua sisi dari persamaan tersebut pada keadaan ekstrim temperatur Hawking atau TH di situ akan sama dengan 0 sehingga TR juga akan sama dengan 0 yang mana sebelumnya kita sudah mengasumsikan juga CR sama dengan 0 jadi yang bersisa sekarang di sini hanya TL nah TL di sini definisinya ditunjukkan seperti pada persamaan 34 dari situ kita bisa hitung menggunakan turunan biasa mendapatkan persamaan 35 itu merupakan left moving temperatur selanjutnya next kita sudah mendapatkan CL dan TR selanjutnya kita akan membuktikan apakah dengan CL dan TEL yang kita dapatkan ini bisa membuktikan bahwa entropi dari formula Cardi sama dengan entropi Frankenstein Hawking kita masukkan ke persamaan entropinya dan kita dapatkan memang ternyata hasilnya entropi dari CFD ini sesuai dengan entropi Frankenstein Hawking untuk keadaan ekstrim pada persamaan 36 nah ini kita sudah selesai keadaan ekstrim disini saya membatasi hanya menghitung sampai entropinya tapi sebenarnya kalau untuk riset lebih lanjutnya kita juga bisa menghitung penampang melintang absorpsinya kita bisa menghitung kwasinorm dan lain-lainnya tapi disini tidak akan dibahas selanjutnya kita sudah kita akan menghitung entropi dari keadaan yang generik atau non-extreme nah ini cukup berbeda dari keadaan yang ekstrim sebelumnya gimana ini papernya pertama kali perhitungan ini dilakukan oleh Kasro dan kawan-kawan dipublish di Physical Review di tahun 2010 kalau pada keadaan ekstrim kita meninjau atau mencari sim isometri dari ruang ADS itu langsung dari metriknya dari space time-nya langsung kalau disini kita meninjau suatu medan skalar pada background atau suatu medan skalar yang berada pada lubang hitam yang kita inginkan jadi disini kita akan meninjau medan skalar tak bermasa dan netral jadi tidak ada muatan listrik atau muatan magnetnya tunjukkan pada persamaan 37 mungkin ada pertanyaan kenapa harus massless dan netral sebenarnya kita bisa meninjau saat dia bermasa ataupun saat bermuatan listrik juga kalau untuk dia saat bermuatan listrik ini menjadi pekerjaan lain yang yang cukup prospek juga kita bisa publish paper dari sini kalau untuk masanya sebenarnya kalau kita asumsikan masanya tidak nol kita akan kesulitan untuk menunjukkan simetri konformal yang ada seperti itu selanjutnya medan skalar V besar tadi kita expand menjadi seperti pada persamaan 38 ada komponen waktu Z-mod dan juga radial dan juga tetanya persamaan 37 dan persamaan 38 kita masukkan persamaan 37 akan menghasilkan dua persamaan yang tunjukkan pada persamaan 39 dan 40 persamaan 39 ini menunjukkan persamaan gelombang untuk koordinat tetanya sedangkan pada persamaan 40 menunjukkan persamaan gelombang untuk bagian radialnya dan disini KL adalah konstansi separasinya jadi ada dua persamaan yang kita dapatkan disini tapi nantinya yang akan kita tinjau untuk mempelarismen poronya adalah persamaan radialnya saja persamaan radialnya saja kenapa? karena pada persamaan tetanya kita tidak bisa mendapatkan isometri dari ruang ADS karena dia akan menghasilkan isometri yang lainnya nanti akan ditunjukkan isometri apa next untuk mempelajar simetri konformal ini sebenarnya secara analitik memang kita tidak bisa mendapatkan solusi dari medansinya di background hidang ini tetapi kita bisa tinggal keadaan tertentu untuk bisa mendapatkan solusinya dan untuk membuka simetri konformalnya kita mengasumsikan bahwa medan skalarnya memiliki frekuensi yang sangat rendah atau dikenal dengan nama low frequency limit dimana untuk lubang hitam ini ditunjukkan pada persamaan 41 kita juga mengasumsikan bahwa kita melakukan perhitungannya menunjukkan simetri konformalnya pada region near horizonnya atau dekat dengan horizon dari lubang hitam itu sehingga omega r sangat jauh lebih kecil dari satu seperti yang sebelumnya di keadaan ekstrim fungsi delta ini bukan fungsi kuadrat sehingga kita perlu expand lagi di bagian event horizonnya atau near horizonnya ekspansinya ditunjukkan pada persamaan 42 kenapa seperti ini karena memang kembali lagi kita ingin menunjukkan adanya simetri konformal pada lubang hitam ini untuk menunjukkannya salah satu syaratnya kita hanya bisa menunjukkannya saat horizonnya ada dua nah disini diwakili dengan R plus dan juga R star dimana definisi K dan R star itu ditunjukkan pada persamaan 43 dan 44 next dengan menggunakan tadi low frequency limit dan juga aproximasi dari fungsi delta kita dapatkan persamaan radialnya yang ditunjukkan pada persamaan 45 dan ada konstanta ABC nya ditunjukkan pada persamaan 46 dan 47 nah ini ini adalah persamaan gelombang yang sudah kita gunakan asumsi low frequency limit tadi nah untuk persamaan bagian theta nya dia tidak memiliki simetri dari ruang ADS tapi dia memiliki simetri SU2 dikali SU2 special unitary nah pada nah disini riset ini juga dikenal dengan nama bagian non-extremal ini juga dikenal dengan nama hidden conformal symmetry karena kita akan melihat bahwa simetri conformal dari lubang hitam ini tidak muncul langsung di space time nya di ruang waktunya tetapi tersembunyi di persamaan gelombangnya nah untuk mengungkapnya kita akan gunakan next kita akan gunakan koordinat conformal yang didefinisikan pada persamaan 48 dan 49 ini cukup panjang ya sebenarnya kalau matematikanya kita gunakan persamaan 48 dan 49 kita bisa definisikan dari koordinat tersebut kita bisa definisikan suatu beberapa operator yang kita sebut sebagai operator konformal untuk menunjukkan pada persamaan 50 dan 51 nah next operator on portal next operator-operator konformal tadi ada persamaan 50 dan 51 dapat membentuk aljabar SL2R jadi yang persamaan 51 membentuk aljabar SL2R dan yang persamaan 52 E51 membentuk aljabar SL2R sehingga ternyata kita dapatkan bahwa dengan koordinat konformal tadi terdapat simetri SL2R cross SL2R yang merupakan simetri dari isometri dari ruang ADS 3 dimensi dari operator-operator tadi kita juga dapat membentuk operator kasingir kuadrat yang ditunjukkan pada persamaan liga operator kasingir kuadrat ini merupakan operator persamaan gelombang yang kita dapatkan sebelumnya dalam koordinat lamanya atau koordinat R, theta, P, dan P dia ditunjukkan pada persamaan 54 sampai sejauh ini kita sudah menunjukkan bahwa memang ada simetri konformal yang tersembuhi pada persamaan gelombangnya next tapi kan yang kita tujuan akhirnya adalah menghitung entropi dari lubang hitam itu seperti yang sebelumnya kita membutuhkan ada temperatur dan juga muatan sentral pada persamaan 48 dan 49 bisa di back sebentar disitu terlihat ada pada omega plus dan omega minus serta Y itu ada konstanta-konstanta TR NR dan TL serta TR konstanta-konstanta ini bisa bisa dibilang awalnya itu adalah suatu konstanta yang belum kita tahu apakah itu temperatur atau apa yang belum kita tahu selanjutnya tapi kita bisa tahu definisinya TR sama dengan apa TL sama dengan apa ditunjukkan pada persamaan 56 dan 57 tapi bagaimana kita tahu kalau TL dan TR itu adalah temperatur yang kita butuhkan next sebelumnya sebelumnya kita sudah dapat bahwa pada persamaan gelombang yang kita hitung itu terdapat isometri SL2R dikali SL2R yang menggenerasi transformasi konformal pada omega plus dan omega minus saat kita asumsikan bahwa R konstan pada koordinat tadi R konstan pada bidang P dan P maka kita bisa tuliskan omega plus minus sebagai pada persamaan 58 yang mana T plus dan T minus ditunjukkan pada persamaan 59 saat saat kita merotasikan koordinat T maka kita dapatkan persamaan 60 nah ini ini bisa dikatakan relasi ini menunjukkan bahwa pada lubang kita yang merotasi ini observer atau pengamat di tabur hingga itu akan mengalami suatu radiasi termal dengan temperatur TL dan TR bagaimana yang kita tahu di untuk di efek mungkin ya saya tidak tahu semuanya ada yang tahu atau tidak di efek ungu di mana observer itu bisa merasakan thermal radiation dari observer dari observer yang dipercepat nah jadi untuk lubang hitam yang berotasi ini menunjukkan bahwa ternyata lubang hitam ini yang mana metanform tersedam persamaan gelombangnya itu dual dengan temperatur TL dan TR yang mana ini merupakan keadaan mixed state atau keadaan tercampur di dual CFD kita sudah mendapatkan TL dan TR selanjutnya adalah menghitung CR CL dan CR atau muatan sentral dari lubang hitam ini next mengacu pada paper sebelum pada papernya yang pertama kali yaitu Castro dan kawan-kawan yang ditadis di PR di tahun 2010 muatan sentral untuk lubang hitam jenri katan non-extremal ini mereka mengasumsikan bahwa muatan sentralnya itu terhubung secara smooth dengan keadaan ekstremal jadi muatan sentralnya sangat besar di ekstrim dan juga non-extrem karena pada waktu itu belum ada cara yang paling tepat untuk menghitung muatan sentral untuk keadaan non-extrem atau keadaan jenriknya nah disini saya juga menggunakan cara tersebut mengasumkan bahwa muatan sentral yang ekstrim terhubung dengan yang ekstrim sehingga untuk muatan sentral yang jenrik ditunjukkan pada persamaan 62 dimana saat R plus dan R star ini sama atau menjadi keadaan ekstrim dia akan kembali ke persamaan 61 tapi pada tahun 2018 itu Hako dan kawan-kawan dia publis di jurnal high energy physics tahun 2018 mereka berhasil menghitung muatan sentral dari lubang hitam berotasi dengan menggunakan formalisme ruang fase kovarian jadi mereka benar-benar menghitung sentral chargenya bukan mengasumsikan seperti pada paper Castro yang pertama kali dan kemudian perhitungan mereka digeneralisasi oleh Chen dan kawan-kawan yang dipublish di physical review letter tahun 2020 baru tahun lalu jadi jadi memang bisa dilihat bahwa perkembangannya cukup lama ya agak lama dari dulu menggunakan asumsi tahun 2010 akhirnya baru bisa ditemukan metode yang tepat untuk menghitungnya tahun 2018 butuh 8 tahun nah disini kan saya menggunakan asumsi bahwa muatan sentralnya terhubung secara smooth menarik dan bisa menjadi topik selanjutnya untuk menghitung muatan sentral dengan menggunakan formalisme ruang fase kovarian ini bisa menjadi topik untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan topik ini untuk lubang hitam rastal next kita sudah mendapatkan perlu dengar kita sudah mendapatkan TL TR temperatur left moving dan juga right moving dan juga central charge left dan right nya sehingga kita bisa hitung menggunakan formula CARDI ini di persamaan 63 ya disitu agak ada kurang CL CR dan TR nya kita gunakan persamaan di atas kita gunakan masukan persamaan CARDI maka didapatkan entropi CARDI yang sama besar dengan entropi Bekenstein Hawking nah disini sekali lagi kita berhasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan idea shift correspondence atau duality ini kita berhasil menunjukkan bahwa entropinya sama dengan entropi Bekenstein Hawking yang perlu dicatat juga bahwa saat R plus dengan R star ini sama besar maka akan balik ke kesamaan ekstrim selanjutnya kita masuk kesimpulan yang pertama untuk keadaan ekstrim isometri ADS dari ruang dari ruang Waktu ADS itu muncul pada metrik ruang waktunya langsung sedangkan untuk generic case atau keadaan ekstrim isometri ADS muncul pada persamaan gelombangnya di limit frekuensi rendah kita juga berhasil membuktikan bahwa entropi dari CFT nya ekivalen dengan entropi dari Bekenstein Hawking yang sebelumnya ditunjukkan oleh Hawking lalu kita juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan korespondensi ini tidak terdapat koreksi dari Konstanta Kopling Rastal yang sebelumnya pernah dihitung oleh Morath Purn dan kawan-kawan tahun 2016 jadi secara garis besar kita bisa katakan bahwa lubang hitam kernyuman Natun Tessence ini yang merupakan solusi di Rastal Graffiti holographic dual dengan CFP seperti itu lalu next nah ini ini beberapa topik yang bisa dikembangkan juga dari pekerjaan ini kita bisa gunakan duality korespondensi ini untuk berbagai lubang hitam di berbagai teori modifikasi gravitasi yang lain tidak hanya di Rastal mungkin bisa di quadratic gravity atau di topological teori dan lain selanjutnya juga kita bisa gunakan metode ini untuk mempelajari lubang hitam yang didapatkan lubang hitam berotasi yang didapatkan dengan algoritma nyuman janis nah algoritma nyuman janis ini merupakan salah satu algoritma untuk mendapatkan solusi lubang hitam berotasi tapi tidak langsung menyelesaikan persamaan Miran Einstein dengan algoritma tertentu ini untuk yang tertarik lalu kita bisa juga memanfaatkan ini untuk mempelajari akustik black holes akustik black holes ini adalah black holes analog dari black hole yang kita tahu merupakan solusi dari persamaan Einstein akustik black hole ini adalah black hole yang bisa dibilang dia black hole yang bisa kita buat di eksperimen seperti itu dia semacam analog dengan black hole di Einstein teori kita juga bisa mempelajari formalisme ruang fasa ke varian untuk berbagai jenis black hole untuk menghitung pembuatan sentral tadi lalu kita bisa mempelajari ada juga warp CFT yang mana kita kembangkan tadi Firasoro algebra nya kita kembangkan menjadi Firasoro cake mudi algebra untuk mempelajari CFT nya sebelumnya juga di awal di introduction saya sempat bilang bahwa aplikasi ADS CFT ini juga bisa diaplikasikan untuk mempelajari superkonduktor yang dikenal dengan nama holographic superkonduktor kita bisa coba berbagai macam background untuk mempelajari superkonduktor ini tentu dengan adanya simetri dari ruang ADS ya next dari saya ya dari saya presentasinya sekian terima kasih atas perhatiannya selanjutnya saya kembalikan kepada hostnya Pak Adam terima kasih terima kasih banyak Mas Alvian atas presentasinya silahkan apakah ada pertanyaan dari audiens ini Pak Anto sudah bergabung juga ya iya mohon maaf terlambat Pak Adam disiakan kalau mau bertanya kayaknya Mas Ilham nyimak banget tadi oke deh saya mau nanya beberapa hal Alvian izin ke yang ini sih yang tadi pertama tentang central charge itu dulu itu apa ya munculnya itu dari mana soalnya kan beda dengan kayak yang note charge gitu kan itu kayak mungkin kayak visisnya atau asalnya dari mana sih ya central charge kalau kita lihat mungkin bisa dibuka slide ke 26 jadi pertama central charge ini kita merupakan satu anomali kuantum saya dibilang seperti itu dia merupakan anomali kuantum yang mana kalau muatan seperti muatan listrik muatan nude muatan atau spin dari lubang hitam itu merupakan besaran-besaran klasik kalau ini dia suatu muatan kuantum yang muncul memang dari saat kita tinggal deviasi dari metriknya di asin kapita muncul munculnya itu lewat aljabarnya gitu ya dia munculnya tadi kalau langsung ke akhirnya itu ditunjukkan pada persamaan 28 ya dia memang muncul pada aljabarnya pirasoro kalau dia aljabar klasik dia nggak ada suku ke paling kanannya dia nggak ada suku anomalinya gitu jadi munculnya dari simetri ya simetri itu oke terus tadi juga ada yang agak bingung di oh ya near horizon approximation nah itu ini kan aproximasi ya maksud saya kayak bagaimana kayak sistemnya apa sih yang dibilang sebagai near horizon approximation dan kalau misalnya aproximasi itu udah nggak berlaku itu di wilayah yang mana sih penasaran tadi di slide 32 kalau nggak salah agak miss tadi sorry near horizonnya kita tinjau di R yang yang mendekati horizonnya kalau secara persamaan dia omega R kurang dari 1 jadi sangat sangat mendekati horizonnya atau mungkin yang yang simpelnya kalau di di ini ya di keadaan ekstrim mungkin ya ditunjukkan pada slide 13 mungkin coba slide 13 kan di di keadaan ekstrim kita juga menggunakan transformasi koordinat near horizon pada persamaan pada persamaan slide 19 pada persamaan 13 itu paling kiri R topi sama dengan R plus ditambah epsilon R0 R jadi kayak aproksimasinya gak bisa kayak misalnya wilayah yang lebih jauh daripada itu udah gak berlaku tuh gimana bisa kalau aproksimasinya sendiri ya memang kita meninjau di near horizonnya tapi kalau kita mau meninjau di lebih jauh lagi taber hingganya dia tidak berlaku aproksimasinya nah itu penting sebenarnya kalau kita mau menghitung apa namanya absorption cross sectionnya karena disitu kita juga meninjau di wilayah taber hingganya nah nanti disitu kita ada pendekatan lainnya lagi oh gitu ya ada ini ini memang masalah untuk lubang hitam yang horizonnya lebih dari dua karena untuk yang sama dengan dua kita tidak perlu meninjau tidak perlu melakukan aproksimasi oke 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 oh sama satu lagi yang tadi tadi kan pakaiannya kelihatannya semuanya pakai untuk nyitung entropi pakai yang kardientropi ya apakah emang ada kayak rumus entropi selain kardientropi sama bekenstein entropi gitu iya yang saya tahu ada beberapa misalnya entropi fair linde kalau gak salah ya tapi saya saya gak terlalu tahu definisinya ya itu beda lagi tapi memang ada beberapa nah disini kenapa menggunakan kardi karena karena memang satu alasannya sih karena memang kardi merupakan formulasi untuk entropi yang ada di CFP dua dimensi mungkin saya kurang tahu kalau kita menggunakan formulasi entropi yang lain apakah tetap tepat dengan hasil dari bekenstein hooking atau tidak iya kalau bekenstein hooking kan cuman area per empat walaupun itu satuannya juga satuan pelanggian berarti 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 kayak mirip dengan masalah kayak masa ADM kemudian yang tipenya kan masa itu banyak jenis juga kalau di gravitasi tipenya kayak gitu berarti kalau kardi itu kayak tools khusus di ADS atau bisa di tempat lain kalau kardi sendiri memang dia menghitung entropinya di CFT di terimedan kuantumnya jadi mungkin bisa juga untuk aplikasinya untuk menghitung yang lain cuman memang kan kita perlu menghitung central charge dan temperaturnya nah metode untuk menghitung central charge untuk sistem lain bisa jadi berbeda seperti itu apalagi ini juga apalagi juga ini kan sempitnya ke konformal teori berarti tipenya secara umum berarti belum tentu bisa dipakai oke oke maksimum berarti oke terima kasih Alvian atas presentasinya terima kasih masih lama atas pertanyaan apakah ada pertanyaan lagi di kolom chat itu ada mas ada saya pakai dua device jadi agak libat oke dari Tony Putra dia nanya dia nanya mengacu kepada entropikat S sebanding dengan T sementara S sebanding dengan waktu pemukaan artinya semakin besar black hole semakin tinggi temperaturnya mengapa black hole tidak justru semakin dingin ketika membesar semakin besar black hole semakin tinggi temperaturnya yang juga yang formula terakhir S proposional E kawadrat 3 CLTL kalau di swarsir black hole itu temperatur memang sebanding dengan satu permasanya jadi semakin besar masanya dia maka temperaturnya akan semakin tinggi namun apa black hole tidak justru semakin dingin ketika besar kalau 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 bisa dikatakan memang kalau simpelnya tadi untuk lubang hitam swarsil dia itu temperaturnya sebanding dengan satu permasanya jadi semakin besar masanya tentu lubang hitamnya oh iya disini semakin besar black hole luasannya berarti yang dimaksud semakin besar itu apanya bisa dikonfirmasi dulu gak maksudnya luas permukaannya artinya kan volume nya kalau luasnya semakin luas semakin luas maka semakin tinggi temperaturnya kelihatannya mungkin gak sesimpel itu soalnya kan ada central charge itu dia ada kayak apa gitu ada satuannya apa gitu gak gak simple dia sebanding dengan temperatur juga sih kayaknya mungkin gini kalau simple nya kan kita tahu black hole kalau semakin besar tentu dia semakin apa ya space di dalamnya semakin luas berarti derajat keteracakannya atau entropinya akan semakin besar semakin besar entropinya tentu dia akan menyebabkan semakin ya tidak semakin dingin dia semakin panas nah itulah itulah kenapanya kenapa ada mekanisme yang kita kenal dengan nama radiasi hawking itu black hole itu bisa meradisikan suatu radiasi termal untuk apa namanya untuk kendinginkan black hole tapi ini satu cara untuk membuat black hole jadi untuk menurunkan temperatur dari black hole jadi ya kalau jawaban saya mungkin seperti itu ketika dia semakin besar ya memang entropinya semakin besar nah harusnya ya memang tidak semakin dingin karena entropinya semakin besar jadi berlainan dengan gas ideal misalkan dia V-nya terbanding terbalik dengan temperatur memang black hole seperti itu ya mungkin boleh saya tambahkan gak iya boleh pak sebenarnya iya gak sebenarnya kalau apa yang terjadi di dalam black hole itu kita gak tahu sama sekali itu masih konjecture orang bicara tentang mikroskopik dari black hole segala macem cuma kalau yang apa seperti Hawking radiation itu itu terjadi di sekitar permukaan black hole jadi tidak di dalamnya karena kan kalau di dalamnya itu tidak mungkin istilahnya lepas lah ya secara klasik dari black hole nah memang holographic prinsip itu ya sampai sekarang kan walaupun sejauh yang saya tahu ya walaupun katakanlah black hole itu bisa difoto tapi kita masih belum tahu apakah holographic principle ini juga berlaku di black hole yang memang teramati atau diprotes dipotret secara fisis gitu yang dua tahun ini bisa dipotret jadi memang ini masih konjecture apa istilahnya kita belum ada rigorous mathematical proofnya itu seperti apa ditambah lagi kan kalau kita bicara fisika ini benar gak secara fisis gitu ya tapi memang yang Alvian bilang memang secara umum objek black hole itu tidak bisa kita samakan dengan apa namanya gas ideal jadi itu sama sekali berbeda cuman memang yang saya masih pertanyaan itu kenapa orang yakin termasuk saya itu yang walaupun ini masih belum jauh ini benar atau enggak itu bahwa itu memang benar mungkin Alvian mungkin ada ininya enggak apa istilahnya jawabannya enggak saya sendiri juga kurang yakin gimana Pak ya maksud saya holographic principle ini yang mengatakan bahwa S itu sebanding dengan A atau katakanlah S itu kan sebanding dengan surface gravity atau sebanding dengan temperatur yang ini apa namanya yang holographic principle itu kan intinya yang bersama ketiga dengan desain hawking entropy sebanding dengan area dari cuman memang sampai sekarang saya sendiri juga banyak fisikawan juga percaya rumusan ini walaupun mereka yakinnya itu dari segi apa termasuk saya juga kadang bingung juga bahwa maksudnya ada keyakinan bahwa ini tuh benar atau tidak yang holographic principle itu bahwa S itu sebanding dengan A kalau menurut saya sendiri Pak mungkin karena memang holographic principle ini aplikasinya bukan hanya di black hole kalau yang saya tahu dia sudah diaplikasi di kuart plasma dan juga di superkonduktor dan memang di beberapa bidang tersebut mereka mencoba membandingkan dengan teori yang sudah ada contohnya kalau di holographic superkonduktor tuh mereka membandingkan dengan BCS teori kalau gak salah ya saya kurang agak lupa nah memang sesuai dengan teori yang ada gitu mungkin alasannya seperti itu karena memang di teori lain pun holographic principle ini cukup tepat sesuai dengan teori yang sudah ada sebelumnya dan untuk black hole mungkin seperti itu juga Pak jadi kita pakai orang kalau di holographic superkonduktor itu memang exactly the same kalau kita menurunkan dari holographic principle ini dapat exactly exact form kalau kalau exact enggak tapi memang untuk keadaan kan kalau holographic principle ini memang dia limit n n taber hingga ya Pak tapi memang ya dengan teori saat n taber hingga ini ternyata cukup sesuai cukup sesuai dengan teori-teori yang lebih spesifik lagi kalau saya seperti itu Pak mungkin ya ketika kita memang ini sih ada beberapa kasus juga apa itu namanya karena ini kan diselahnya area nya high energy fisik jadi sangat besar jadi memang kadang-kala untuk agar supaya orang lebih percaya memang diaplikasikan ke yang sifatnya ya kayak kondensimeter yang low energy fisik tapi memang dia memang seperti yang bilang juga dia bentuknya tidak eksak mungkin pada kadaan terentu yang ekstrim bisa jadi yang mungkin sama tapi saya enggak tahu apakah kadaan ekstrim itu memang benar-benar ada maksudnya kita bicara pada ini aja pada real aja secara eksperimental karena seperti string theory juga kan waktu itu pernah dipakai untuk memprediksi kapi bu angle tidak sama ya cuma beda 0,1 itu langsung dirulau kalau yang holographic principle itu seperti apa kalau misalkan kalau itu tadi memang buat superkonduktor di fenomena superkonduktor itu dia dapat suatu kuantitas yang memang terkait dengan superkonduktor itu apa seberapa seberapa besar penyimpangan dari eksperimen itu mungkin yang perlu dikorek diperiksa kali ya saya gak tau juga mungkin komentar dari saya sorry kalau kita terlalu panjang ya terima kasih pak mungkin karena saya tidak mendalami holographic superkonduktor juga mungkin ya tapi saya pernah baca-baca juga memang disana mempelajari memanfaatkan teori ini untuk membandingkan salah satu dengan tadi BCS teori ada juga ya pokoknya beberapa teori-teori yang memang sudah ada kalau sampai saat ini ya saya sebagai mungkin karena orang Indonesia masih kita belum bisa independen kali ya kita masih berpatokan dengan ilmuwan yang ada di luar karena orang luar banyak yang berkecimpung di dunia ini jadi kita kita bisa ikut gitu ya kita masih belum bisa independen ya mungkin baik terima kasih atas jawaban dan komentar-komentarnya ini bisa masuk ke pertanyaan berikutnya dari Alka Budi Wahidin ya boleh dijawab belum tadi apakah ada pesanan observable black hole yang signifikan dapat diamati dari bumi apakah juga mahasiswanya Pak Antoy iya teman-teman saya waktu kuliah dulu kalau besaran observable kalau yang diamati langsung dari dalam lubang hitam itu memang kita tidak bisa mengamati apapun ya karena memang secara klasik tidak ada yang bisa keluar dari lubang hitam tapi mungkin yang teman-teman semua tahu tahun 2019 itu sempat bisa dibilang heboh ya karena berhasil ilmuwan di dunia berhasil memfoto lubang hitam gitu ya kalau observable dari lubang hitamnya itu sendiri dari dalam lubang hitam itu sendiri sampai sekarang setahu saya kita belum mampu untuk mengamatinya tapi kalau dari keadaan sekitarnya atau environment yang ada di sekitar lubang hitamnya ya itu salah satu buktinya kita bisa mengamati plasma atau jet yang ada di sekitar lubang hitam itu contohnya juga yang ada di pusat galaksi kita kan di mana setiap supermassive black hole itu kan setiap galaksi itu biasanya memiliki supermassive black hole di intinya inti galaksinya dan dan di supermassive black hole itu bisa ada istilahnya jet yang ter terlontar gitu dari supermassive lubang hitam itu jadi kalau yang kembali lagi tadi kalau yang dimaksud observable dari dalam lubang hitam itu tidak ada setelah saya tapi kalau dari environmentnya ada contohnya itu tadi yang sudah saya sebutkan apakah menjawab atau enggak cek suara saya masuk gimana Allah cek cek ya suara masuk tadi sempat ada di singgung terkait temperatur apa tuh ya yang dapat di observasi oleh penamat di pada titik hingga itu apakah itu salah satu tadi saya mendengar segelas tentang itu ya apakah itu termasuk dalam observable yang bisa diamati oleh penamat di bumi kalau secara matematik ya ya kita tentu kita bisa menghitungnya kita bisa menghitung radiasi yang terpancar dari lubang hitam itu gitu tapi kalau secara observasi real memang kemampuan manusia belum sampai sejauh itu yang saya tahu kita belum apa teknologi kita belum mencapai itu gitu jadi yang saya maksud tadi observer itu maksudnya secara matematik kalau misalnya ada observer dia akan bisa merasakan thermal bat atau radiasi thermal dari lubang hitam itu apakah ada kaitannya dengan black body saya saya nggak tahu karena ada radiasi thermal jadi mungkin sesuatu bisa diamati dengan di spektrum inframerah saya nggak tahu saya kurang tahu kalau di astronomi mungkin kan kita tahu ada range-range energi tertentu yang bisa yang biasa diamati misalnya X-ray atau radio 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 kalau yang saya pernah baca memang yang sampai saat ini teramati itu misalnya tadi berasal dari plasma yang mengelilingi lubang hitam itu tapi bukan benar-benar radiasi dari lubang hitamnya itu pun untuk bisa untuk kita bisa mengamati radiasi dari plasma itu pun sangat sunit tentunya teknologinya sangat tinggi gitu ya oke apa yang harus menjawab cukup terima kasih jadi mungkin ini lebih ke ahlinya lebih ke bidang astronomi yang masalah pengamatan tapi kalau tahu saya memang sampai sejauh ini kita belum mampu melakukan pengamatan langsung seperti itu ya baik berikutnya masuk ke pertanyaan yang ditulis lewat youtube ada pertanyaan masuk dari mahasiswa kita sendiri ini nanya kenapa kita harus membuktikan bahwa entropi dari Cardi sama dengan persamaan entropi Hawking apakah jika ternyata hasilnya berbeda dari persamaan Cardi kalau pertama kenapa kita harus membuktikan Cardi dan juga Bekenstein Hawking sebenarnya bukan harus tapi disini kita mencoba melihat apakah ada koneksi antara teori Hawking itu dengan menggunakan CFT kita cari tahu bagaimana secara hubungan kita hubungan terkut muncul dari entropinya nah bagaimana kalau misalnya entropi Hawking dan Cardi itu tidak sama nah itu bukan berarti salah satu atau kedua teorinya itu salah bisa jadi ada hal yang belum kita perhitungkan dengan baik bisa jadi ada koreksi tertentu yang belum kita masukkan jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa teori yang ini salah karena tidak sesuai teori yang ini berikutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Pak Terry Pak Anto saya boleh silahkan Pak Terry saya ingin tahu klaim tadi ada korespondensi antara CFT sama ADS itu tidak bisa dicek untuk sistem katakanlah black hole yang sederhana tapi misalnya katakanlah perhitungan entropinya sudah well defined dengan metode yang lain nanti dibandingkan dengan hasil yang didapat dari metode ADS CFT ini Alfian dari situ mungkin kita bisa tahu kapan dia mungkin akan berbeda atau tidak atau ada kemungkinan seperti itu jadi kita cari sistem black hole yang paling simple yang black hole swarsight misalnya kita coba hitung entropinya dengan metode lain yang well defined nanti kita bisa lihat variasinya misalnya ada variasinya sedikit kita hitung lagi ada perbedaannya kita hitung dua-duanya juga dengan metode ini dari situ mungkin kita ada intuisi apakah klaim ini benar atau enggak benar kali menurut Alvian bagaimana terima kasih terima kasih Pak atas pertanyaannya kalau mengenai metode yang well defined di teori gravity itu kalau setahu saya belum ada yang benar-benar well defined karena memang kembali lagi ke black hole itu sendiri kita tidak tahu apa yang ada di dalam black hole jadi teori apa yang benar-benar berlaku yang ada untuk menggambarkan bagian dalam dari lubang hitam itu memang setahu saya belum ada jadi tapi memang ada banyak teori-teori yang bisa menghitung entropi atau misalnya menghitung fungsi partisi dari suatu lubang hitam misalnya Swarsil tadi mungkin ada tapi kalau yang saya tahu kita tidak belum bisa mengatakan teori itu sudah pasti benar karena memang mereka juga menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang kadang asumsi tersebut ya menurut teori lain itu kurang sesuai misalnya maksud saya gini misalnya kita sudah tahu kan kalau kita start damai GR entropi yang kita dapatkan luasan per empat itu berdasarkan Hawking ya oke tapi kalau kita pilih satu modified graffiti kata-kata tertentu misalnya mungkin kita dapat tidak apa empat mungkin tambah koreksi apa misalnya sekarang kita kerjakan juga sama tapi dengan metode HDSTFP hasilnya sama atau beda kalau memang kalau sama berarti ya kirang-kirangnya kita bisa oh ya memang oke lah gitu ya klaimnya itu bisa bisa kita terima mungkin gak kita cek seperti itu pertama kalau misalnya entropi di teori misalnya saya ambil teori gravitasi lain misalnya Hordensky teori sebenarnya itu pun definisi entropi yang tepat yang saya tahu masih diperdebatkan karena ada yang menggunakan asumsi tertentu pada relasi Clausiusnya sehingga dia entropinya kembali ke entropi Bittgenstein Hawking tapi ada lagi paper lain yang menggunakan asumsi apa untuk Clausius relationnya ternyata dia ada koreksi tapi ya dari kedua paper ini kita tidak bisa mengatakan salah satunya salah gitu atau karena memang dua-duanya menggunakan asumsi jadi kalau menurut saya kalau untuk mengatakan yang salah satu yang paling benar sehingga kita bisa memastikan idea CFT ini apakah sesuai dengan itu kita harus membuktikan dulu yang itu teori yang ada itu misalnya tadi Kordensky itu apakah sudah pasti benar dan sesuai dengan observasi sih Pak nah sampai sekarang memang menurut saya yang saya tahu yang dari sisi sananya pun belum belum sudah belum settle atau belum terdefinisi dengan baik gitu yang benar yang mana jadi kita yang di sisi idea CFT-nya kita masih bisa mencocok-cocokkan gitu Pak istilahnya bisa kalau misalnya sesuai dengan yang Hawking berarti perhitungan ini menurut kita yang tepat kalau misalnya ternyata ada suku koreksi kita bisa mengatakan perhitungan yang ini yang tepat ya bisa sih cuman maksud saya makanya kita cari yang minimal gitu yang minimal kalau Hordensi kan lagrangiannya rumit banget gitu tapi sedikit ekstensi tapi kita lihat dari situ ada koreksi terhadap entropi dari Black Hole yang suaranya gitu gak tahu itu itu mungkin menarik kali ya saya gak ngerti juga mungkin hilang saya gak tahu di Rastal itu dia entropinya prediksinya kayak apa gitu tapi mungkin kan ada model-model tertentu yang katakanlah misalnya ada ya ada koreksinya lah ya gitu ya nah dari situ kita bisa cek kali ya dengan metode yang Alvian pakai apakah memprediksi hal itu karena ada kita kadang-kadang ada metode kita startnya dari entropi kita dapetnya Einstein field equationnya gitu misalnya ilham ketawa-ketawanya nah dari situ kan kita bisa tes gitu kita start dari Einstein field equationnya gitu yang modified sama itu balik lagi gak ke entropi yang start dari situ dengan metode yang digunakan Alvian gitu ya gak tahu mungkin seperti apa gitu tapi kalian dirasa sendiri kan disini tadi saya memang menunjukkan kalau dari idea CFT sesuai dengan Bekenstein Hawking tapi memang ada ada paper lain yang menyalahkan bahwa kalau secara makroskopik dia gak sesuai dengan Bekenstein Hawking jadi kalau disini saya mendukung teori yang sesuai dengan Bekenstein Hawking maksud saya sebelum kita pergi ke sistem yang kompleks saya sih kalau saya pribadi saya lebih senang testing untuk sistem-sistem yang simple dibandingkan dengan apa yang sudah established jadi dikit-dikit majunya tapi kita trackable ya itu aja dari saya makasih terima kasih atas komentarnya Pak Anto Pak Terry apakah ada komentar saya kan bukan di bidang ini tapi tadi pagi saya baca ada berita tentang apa ditemukan distribusi lubang hitam yang lebih merata sehingga bisa meruntuhkan teori Einstein katanya barusan pagi tadi saya baca beritanya gimana tanggapannya saya biasanya kalau cerita tentang meruntuhkan teori Einstein saya agak ragu mungkin koran itu mau bikin apa sensasi berita-berita yang menggemparkan gimana tanggapan ini alpiannya terutama saya sejujurnya belum tahu berita itu Pak tadi pagi ya Pak ya tapi kalau berlupang hitam terdistribusi merata di alam semesta kan aneh juga ya terdistribusi merata berarti itu mungkin kaitannya juga dengan apa namanya ya ini ya teori alam semesta kalau di alam semesta kan kita memang menggunakan asumsinya isotropik dan saya lupa tapi kalau disini maksudnya homogenes homogenes asiotropik homogenes asiotropik oh iya homogenes kalau lubang hitamnya terdistribusi merata seluruh alam semesta gimana ya ya tapi gak usah terlalu tanggung serius lah kalaunya konstan berdirunya konstan itu mungkin untuk yang ini sih Pak teri yang melihat dari sudut pandang gravitasinya gitu kalau misalnya lubang hitam yang tersebar merata pengaruhnya gimana saya ingatnya soalnya itu pernah dibahas di forum untuk yang membahas tentang dark matter sih Pak teri jadi kayak mungkin kayak gitu sih kebahasannya tapi gak tau deh ini beritanya gimana mungkin juga ya oke gak usah terlalu serius apakah ada pertanyaan lagi Aziz ada itu mungkin dari saya terakhir di konklusi itu ada statement soal akustik black hole itu maksudnya trap untuk found on trap oh iya 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 betul itu dibilangnya apa ada mungkin itu ya ini rempet lah jadi mungkin bisa dikasih prediksi apa sih yang menarik atau menerjemahkan presentasi tadi dalam konteks found on itu apa sih saya kalau membayangin black hole itu kayak sesuatu yang high terlalu high energy untuk dibayangkan kalau saya belum terlalu mendalami tentang akustik black hole itu sendiri tapi yang saya tahu memang sepertinya yang dikatakan oleh Pak Adam dia akustik black hole itu adalah satu objek yang terbentuk tadi dari ini ya apa pon yang terperangkap cuman yang saya tahu memang bentuk space time metricnya dia sangat menyerupai dengan black hole yang kita tahu di teori Einstein jadi kan memang metricnya sama bisa jadi kita bisa mempelajari lubang hitam yang ada di atas sana atau yang tidak bisa kita jangkau dengan lubang hitam yang bisa kita buat di lab ini dengan ponon ini kalau di dalam material di ponon itu kan gelombangnya gak cuma transversal masih ada gelombang di nal juga mungkin apa yang hal-hal yang menarik yang mungkin bisa dipredisi dari perbedaan itu kan kalau black hole biasa itu kan cahaya jadi kelompang transversal doang kalau di material kita ngomongin ponon kan ada kelompang transversal dan kelompang longitudinal ini ada sesuatu yang menarik yang muncul jangan-jangan ada teori ada sesuatu yang bisa diteramati yang gak ada di black hole biasa kalau yang menarik kalau yang menurut saya menarik mungkin tadi kan metriknya sama tapi metriknya sama tapi kita apakah dengan misalnya dengan eksperimen kita bisa menghitung untuk akustik black hole kita bisa menghitung entropi ataupun radiasi dari akustik black hole ini apakah sesuai dengan ini teori Hawking teori dari entropi Einstein Hawking ini yang menariknya disitu kalau memang sesuai bisa jadi kita nanti akan semakin dekat dengan pengamatan black hole yang ada dari teori Einstein belum ada yang menghitung entropi dari akustik setahun saya sih ada kalau saya ada kalau yang disini menariknya kalau kita bisa menerapkan adios tapi hanya perasa penurunannya dan dia menggunakan beberapa perhitungan matematis untuk menghitung entropinya saya saya minta ini referensinya ya Pak nanti minta referensinya untuk dibaca-baca lagi oke karena waktu dah jam 14.53 mungkin bisa ditutup sama Pak Terry atau Pak Aziz apakah ada yang datang Pak Terry masih online ya mau Pak seperti biasa kita tutup apakah saya harus tampilkan wajah saya ya oke oke saya pakai baju dulu jadi Pak saya bilangnya Pak ini ya Pak Alfian terima kasih atas presentasinya atas seminarnya Departemen Fisika dengan ini memberikan sertifikat untuk sebagai penghargaan atas presentasi yang telah disampaikan semoga ini bukan menjadi yang pertama dan yang terakhir di seminar ini mungkin di masa depan Pak Alfian juga akan memberikan lagi presentasinya di Departemen Fisika terima kasih atas sama Departemen kami mengucapkan terima kasih itu aja terima kasih Pak Adam terima kasih banyak semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Alfian terima kasih Pak Bobi kamu istimewa saya cuma telat aja baru keingetan saya lupa kasih reminder telat kasih reminder Pak Bobi semester depan mengisi segner pun ya Pak siap yang muda-muda aja kan lebih hot ada berapa mahasiswa saya ini ada Samson ada Jafar tadi Jafar semua dari Korea semua bisa jadi pembicara luar iya nanti bentar lagi untuk berikutnya ya baik oke yaudah saya saya pamit ini saya mau ngajar jam 3 oke Pak Uwi masih ini ya Uwi masih masih semester jalan iya iya saya udah libur udah dari awal melalu apa akhir akhir lebih dulu ya makanya enak keliburan nih maksudnya fokus riset gitu ya iya bagus juga fokus ke hobi ya Pak hobinya oke saya pamit ya Assalamualaikum saya juga pamit ya terima kasih terima kasih semua atas kehadirannya ya sama-sama terima kasih sampai ketemu lagi di pekan depan saya tutup meeting ini sampai jumpa